Berikut ini adalah kisah dari Jennifer Pan. Dalam kisah ini perasaan kita akan bercampur antara simpati atau antipati. Namun yang pastinya tidak bercampur adalah hukum yang dimana benar dan salah adalah hal yang mutlak. Sebagai manusia kita mempunyai pilihan yang akan kita ambil, apapun trauma yang pernah kita alami atau kesulitan hidup yang kita jalani. Sebuah pilihan itu ada di tangan kita sendiri. Hal itu pun yang diambil oleh seorang Jennifer Pan. Pilihan yang sangat ekstrim ia ambil dan hal itu yang akhirnya menghancurkan tidak hanya keluarganya namun juga masa depannya. Jennifer Pan adalah anak dari pasangan Pich Ha dan Hui Han Pan. Jennifer lahir pada tahun 1986. Ia mempunyai seorang adik yang bernama Felix Pan yang lahir pada tahun 1989. Setelah jatuhnya Saigon di Vietnam, Pich Ha dan Hui Han Pan memutuskan untuk bermigrasi ke Kanada. Setibanya di Kanada mereka bekerja di sebuah pabrik produsen suku cadang mobil. Ayah dan ibu Jennifer adalah orang-orang yang sangat pekerja keras dan berdedikasi tinggi untuk memperoleh kehidupan yang layak di negara baru mereka. Karena hidup hemat dan pekerja keras tiada henti, pada tahun 2004, perekonomian keluarga ini pun mulai stabil. Mereka akhirnya bisa membeli sebuah rumah yang cukup besar dan dua mobil mewah serta mempunyai tabungan kurang lebih sebesar 200 ribu dolar Kanada. Seperti yang kita tahu, proses migrasi dan adaptasi di negara baru sangatlah tidak mudah. Belum lagi banyaknya diskriminasi yang membuat para imigran ingin membuktikan bahwa mereka mampu menjadi yang terbaik. Hal ini yang diterapkan oleh orang tua Jennifer Pan kepadanya. Guna membekali Jennifer untuk bisa sukses dalam hidupnya, mereka mendidik Jennifer dan adiknya dengan cara yang sangat keras. Cara didik yang diterapkan oleh orang tua Jennifer ini disebut Tiger Parenting. Dikutip dari Mom's ID, Tiger Parenting adalah di mana orang tua menaruh harapan atau ekspektasi tinggi pada anak yang biasanya ekspektasi dalam segi akademis. Para Tiger Parents yakin bahwa tindakan ketat diperlukan untuk membuat anak tangguh, percaya diri, sukses sebagai persiapannya untuk masa depan. Sejak usia 4 tahun, Jennifer telah mengikuti kelas piano. Setelah beberapa tahun, orang tua Jennifer memperkenalkannya pada olahraga ice skating, di mana Jennifer harus berlatih setiap hari dalam satu minggu dengan harapan untuk menjadi juara olimpiade. Namun karena cedera kaki akibat latihan yang tanpa henti, pupuslah harapan itu. Setelah memasuki masa sekolah, Jennifer diketahui mengikuti kegiatan band sekolah, bela diri dan berenang. Di samping banyaknya kegiatan ekstra kulikuler yang Jennifer ikuti, orang tua Jennifer juga menuntut nilai tertinggi dalam urusan akademis. Karena orang tua Jennifer sangat ingin Jennifer mendapat nilai terbaik secara akademis, maka dari itu mereka membuat Jennifer untuk benar-benar fokus pada sekolahnya dengan membatasi pergaulannya. Jennifer diketahui tidak boleh bergaul bersama teman-temannya seperti murid sekolah pada umumnya. Namun walaupun begitu, Jennifer masih bisa berpacaran dengan seorang kakak kelasnya yang bernama Daniel Chi Kwong Wong. Tentu saja Jennifer menjalin hubungan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Akibat tekanan dari orang tuanya, Jennifer mulai memalsukan nilai-nilainya. Walaupun sudah belajar sekeras mungkin, Jennifer tidak bisa memuaskan orang tuanya dengan nilai akademis asli yang ia dapat. Namun walaupun begitu, Jennifer cukup berbakat dalam kelas musiknya. Kedua orang tua Jennifer mempersiapkan Jennifer agar bisa berkuliah di Universitas Bergengsi di Toronto, yaitu Ryzen University. Namun Universitas Ryzen akhirnya membatalkan undangannya karena Jennifer diketahui tidak lulus mata pelajaran kalkulus. Karena sudah terlanjur memberitahukan kepada orang tuanya dan takut akan konsekuensi yang ia dapat dari orang tuanya, akhirnya Jennifer memutuskan untuk membohongi semua orang. Jennifer bersikap seolah-olah ia telah berkuliah di universitas tersebut. Ia berpura-pura mempunyai tugas kuliah dan berangkat kuliah setiap hari, padahal sebenarnya Jennifer menghabiskan waktu di sebuah cafe dan mengajar sebagai guru les piano, serta bekerja paru waktu di sebuah restoran. Untuk memperdalam sandiwara itu, Jennifer memberitahu orang tuanya bahwa ia telah mendapatkan beasiswa. Kemudian ia juga berbohong bahwa ia menerima tawaran ke dalam program farmakologi di Universitas Toronto. Jennifer menyempurnakan sandiwara itu dengan membeli buku bekas dan menonton video yang berhubungan dengan farmakologi untuk membuat buku catatan yang penuh dengan catatan kelas yang bisa ia tunjukkan kepada orang tuanya. Hal ini Jennifer lakukan untuk membuatnya terlihat cukup sibuk agar ia mempunyai alasan untuk tidak pulang ke rumahnya. Karena Jennifer mempunyai rencana untuk tinggal dengan pacarnya yang ia pacari sejak SMA, Daniel Chi Kwong Wong. Pacar Jennifer adalah campuran Cina dan Filipina yang orang tuanya juga bermigrasi ke Kanada. Daniel bekerja di sebuah restoran Pizza Boston. Daniel juga diketahui adalah mahasiswa di Universitas York dan merupakan seorang pengedar ganja. Sambil berpura-pura menyelesaikan gelarnya di University of Toronto, Jennifer memberitahu orang tuanya bahwa ia mulai bekerja sebagai sukarelawan di sebuah rumah sakit anak. Orang tua Jennifer segera menjadi curiga ketika mereka menyadari bahwa Jennifer tidak memiliki rencana atau seragam ID rumah sakit. Pada satu kesempatan, Beach sang ibu diam-diam mengikuti Jennifer ketika ia bekerja. Dan setelah mengikuti Jennifer, sang ibu pun mengetahui semua kebohongan putrinya itu. Mengetahui kebohongan itu dan dalam keadaan shock, sang ayah ingin mengusir Jennifer dari rumah. Tetapi sang ibu memohon pada ayah Jennifer untuk mengizinkannya tinggal. Orang tua Jennifer pun juga mengetahui bahwa sebenarnya Jennifer tidak menyelesaikan sekolah menengahnya karena gagal dalam ujian kalkulus. Demi memperbaiki keadaan, akhirnya Jennifer mulai bekerja untuk menyelesaikan sekolah menengah atas dan kemudian didorong oleh orang tuanya untuk mendaftar ke Universitas. Namun ia dilarang menghubungi pacarnya Daniel Wong atau pergi kemanapun kecuali untuk pekerjaan mengajar pianonya. Namun walau demikian, Jennifer dan Daniel Wong masih menjalani hubungan secara diam-diam selama periode ini. Pada saat Jennifer berusia 24 tahun, sang pacar sudah bosan mencoba menjalin hubungan dengannya karena Jennifer begitu gentar dan dibatasi oleh orang tuanya sehingga ia tinggal di rumah dan hanya bertemu dengannya secara rahasia. Daniel Wong akhirnya memutuskan hubungan dengan Jennifer dan mulai bergencan dengan wanita lain. Setelah mengetahui hubungan baru tersebut, Jennifer merasa frustasi dan diketahui mencoba melukai dirinya sendiri guna menarik perhatian Daniel. Setelah beberapa lama berpisah, Daniel dan Jennifer akhirnya kembali menjalin hubungan. Namun tidak hanya itu, mereka pun juga mempunyai rencana untuk menyewa pembunuh bayaran guna membunuh orang tua Jennifer agar mereka bisa bebas bersama tanpa kekangan dari orang tua Jennifer. Akhirnya Daniel dan Jennifer menyewa pembunuh bayaran yang rencananya akan mereka bayar menggunakan uang warisan dari kematian orang tua Jennifer. Daniel mengenalkan Jennifer kepada si pembunuh bayaran yang bernama Landford Roy Crawford. Dengan iming-iming uang 10 ribu dolar Kanada, Landford pun bersedia melakukan pembunuhan itu, namun Landford tidak sendiri. Ia mengajak beberapa orang temannya yang bernama David dan Carty. Pada tanggal 8 November 2010, rencana Jennifer dan pacarnya serta para pembunuh bayaran pun dilaksanakan. Jennifer sengaja tidak mengunci pintu depan rumah ketika semua orang di rumah itu tidur. Kemudian ia berbicara melalui telpon dengan David. Tidak lama setelah itu, David dan dua orang lainnya memasuki rumah melalui pintu depan yang tidak terkunci dan semuanya membawa senjata. Dalam kesaksian di pengadilan, para pelaku tidak mengungkapkan identitas dua pembunuh bayaran lainnya. Carty menyatakan bahwa ia hanyalah pengemudi bagi mereka mendobrak masuk ke dalam rumah Jennifer. Ia mengatakan bahwa ia tidak ikut komplotan itu untuk menyerang para penghuni rumah. Lalu setelah mengumpulkan semua orang yang berada di dalam rumah, mereka pun meminta semua uang yang ada di dalam rumah itu. Ketiga pria itu kemudian membawa orang tua Jennifer ke ruang bawah tanah, di mana mereka menembak orang tua Jennifer beberapa kali. Ketiga pria itu kemudian mengambil semua uang tunai yang ada di rumah itu termasuk uang $2.000 Kanada dari Jennifer dan lantas pergi. Jennifer mengklaim bahwa ketiga pria itu mengikatnya dan kemudian ia menelpon polisi. Ketika polisi tiba, ibu Jennifer ditemukan sudah meninggal. Namun sang ayah masih sadar dan ia sempat berlari keluar rumah dan meminta pertolongan tetangga sekitar. Ketika dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, polisi menyadari adanya kejanggalan dalam keterangan Jennifer. Bagaimana bisa Jennifer yang masih terikat menelpon polisi? Akhirnya setelah ditekan oleh polisi, Jennifer akhirnya mengaku. Namun awalnya Jennifer kembali berbohong dengan mengatakan bahwa ia menyewa pembunuh bayaran itu untuk membunuhnya bukan orang tuanya. Namun dengan barang bukti yang kuat, akhirnya polisi pun dapat menemukan semua rencana Jennifer yang sebenarnya. Jennifer pun tertangkap dan menjadi tersangka pada tanggal 13 Desember 2014. Jennifer, Daniel, dan dua pembunuh bayaran difonis penjara seumur hidup dengan kesempatan mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani masa hukuman 25 tahun penjara. Namun satu pembunuh bayaran lainnya dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Jennifer saat ini menjalani hukumannya di Grand Valley Institution for Women di Kitchener, Ontario. Satu-satunya kesempatan pembebasan bersyarat untuknya adalah pada tahun 2039. Ayah Jennifer yang masih hidup meminta larangan yang membatasi Jennifer Penn untuk menghubungi ia dan keluarganya lagi. Tembakan itu tidak melumpuhkannya dan ia masih mengingat semua yang terjadi antara dia dan para pembunuh serta apa yang Jennifer lakukan pada malam itu. Sampai disini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tuned.